Dan di lainnya, saya menyebutkan hal yang lain, sehingga di aspek indonesia... Ya, mungkin dalam kejahatan, ada klub untuk indonesia atau tidak bisa bermain. Kalau bisa bergerak indonesia, karena diaspora dan tim, kita itu harus jadi satu. Indonesia! Indonesia! Indonesia pas di mana? Indonesia pas di mana? Indonesia pas di dunia 2026 Zona Asia kemarin, 16 November 2023. Gol Irak dicetak oleh B. Rasan, gol bunuh diri Jordi Ahmad, O. Rashid, A. Amin, dan Alhamadi sementara gol tim Nas Indonesia dicetak oleh Bek Sayap Tiking FK, Shane Patinama setelah mendapatkan umpan manis dari Rafael Struik. Ini sekaligus merupakan gol debut Shane bagi Garuda. Dengan hasil ini, Indonesia berada di dasar klasemen grup F sementara Irak memuncaki klasemen sementara. Salah satu sosok yang disorot adalah buruknya penampilan dari Nadeo Argawinata yang bermain malam kemarin. Di laga itu, Nadeo mendapat rating sebesar 2,7. Karena performa buruknya, banyak netizen yang menginginkan Eric Thohir untuk menaturalisasi keeper kelahiran Mataram, Lombok, Emil Audiro Mulyadi. Emil kini bermain untuk Raksasa Italia, Inter Milan FC. Dikutip dari Football Indonesia, banyak netizen yang meminta PSSI untuk menaturalisasi Emil Audiro. Banyak netizen yang merasa bahwa keeper adalah salah satu posisi yang memerlukan pemain naturalisasi grade A. Dikasih kesempatan malah bapuk gira naturalisasi keeper malah disindir-sindir, ujar akun gi underscore tegoat. Emil underscore audiro bang pulang bang kita butuh abang, ujar watimustika. One shot one goal, 100 shot 100 goal, ujar agilm. Butuh keeper Pak Arya, M. Sinulingga Eric Thohir, ujar SLWXNG. Emil Audiro kini bermain untuk Inter Milan FC setelah dipinjam dari Sampdoria, namun sayangnya sama sekali belum mencatat caps bagi Nerazzurri. Meskipun begitu, banyak yang menilai bahwa Emil layak dinaturalisasi. Jika berhasil dinaturalisasi, Emil akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A. Kehadirannya diprediksi akan menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia langsung bertolak ke Filipina setelah babak belur di Irak, bawa 25 pemain. Timnas Indonesia tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Setelah babak belur di Irak, skuad Garuda langsung bertolak ke Filipina. Timnas Indonesia dipermat Irak 1-5 dalam duel pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu dimainkan di Basra International Stadium, pada Kamis 16 November. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto menyatakan timnya terbang ke Filipina pada Jumat 17 November pagi waktu setempat untuk melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menantang Filipina dalam partai kedua grup F. Pertandingan itu dijadwalkan digelar di Rizal Memorial Stadium, Manila, selasa 21 November. Kami ke Filipina pada Jumat pukul 09. 25 WIB waktu Irak, ujar Nova kepada bola.net, Jumat 17.11. Nova mengatakan, timnas Indonesia membawa seluruh pemain ke Filipina. Ketika dicukur Irak, skuad Garuda bermodalkan 25 pemain, termasuk Egi Maulana Fikri dan Edo Febriansyah yang tidak masuk daftar susunan pemain, DSP. Kami membawa semua pemain timnas Indonesia ke Filipina, imbuhnya. Adapun, kekalahan telak dari Irak membuat timnas Indonesia terdampar di dasar klasemen sementara grup F. Skuad Garuda tanpa poin dari satu penampilan, keeper, Nadeo Argawinata, Muhammad Riandi, Ernando Ari. Bek, M. Edo Febriansyah, Wahyu Prasetyo, Rizky Rido, Jordi Ahmad, Elkan Baggot, Sandi Walsh, Sain Patpinama, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan. Gelandan, Saddil Ramdani, Mark Klopp, Rahmat Irianto, Riki Kambuaya, Witan Sulaiman, Egi Maulana Fikri, Adam Alis, Arhan Fikri. Penyerang, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, Rafael Struik. Justin Hubner resmi jadi WNI pekan depan, bakal debut bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Proses naturalisasi Justin Hubner sebagai WNI dalam waktu dekat ini bakal rampung. Bahkan disebut-sebut, pada pekan ini dokumen sudah ditandangani oleh Presiden Joko Widodo. Untuk selanjutnya adalah pengambilan sumpah dan pemindahan federasi. Proses naturalisasi Justin Hubner sebagai WNI dalam waktu dekat ini bakal rampung. Bahkan disebut-sebut, pada pekan ini dokumen sudah ditandangani oleh Presiden Joko Widodo. Untuk selanjutnya adalah pengambilan sumpah dan pemindahan federasi. Oleh Ketua Umum PSSI, Erik Thohir pun menargetkan, pekan depan sudah siap untuk Justin Hubner diambil sumpahnya dan resmi menjadi pemain timnas Indonesia. Sementara itu, untuk tiga pemain lainnya, disampaikan Erik Thohir jika saat ini sedang mengebut proses naturalisasi mereka. Diakini oleh Erik Thohir, seluruh proses tersebut bakal rampung pada pertengahan Desember 2023. Mereka akan resmi menjadi WNI sebelum Piala Asia 2023 yang akan digelar pada Januari 2024. Ada pun keempat pemain calon pemain timnas Indonesia itu adalah Justin Hubner, Jai Idzes, Nathan Coyaon, dan Ragnar Oratmang Ngoen. Terhusus untuk Ragnar, proses naturalisasi baru diajukan karena dia jadi nama terakhir yang diumumkan PSSI. Erik Thohir menjelaskan, untuk Justin Hubner saat ini berkasnya sudah berada di Presiden Jokowi. Hal ini karena nama Justin Hubner sudah mulai menjalani pemindahan ke warganegaraan bersama Rafael Struik dan Ivar Jenner. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia langsung bertolak ke Filipina setelah babak belur di Irak, bawa 25 pemain. Timnas Indonesia tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Setelah babak belur di Irak, skuad Garuda langsung bertolak ke Filipina. Timnas Indonesia dipermat Irak 1-5 dalam duel pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu dimainkan di Basra International Stadium pada Kamis 16 November. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto menyatakan timnya terbang ke Filipina pada Jumat 17 November pagi waktu setempat untuk melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menantang Filipina dalam partai kedua grup F. Pertandingan itu dijadwalkan digelar di Rizal Memorial Stadium, Manila, selasa 21 November. Kami ke Filipina pada Jumat pukul 09. 25 WIB waktu Irak, ujar Nova kepada Bola.net, Jumat 17.11. Nova mengatakan, Timnas Indonesia membawa seluruh pemain ke Filipina. Ketika dicukur Irak, skuad Garuda bermodalkan 25 pemain, termasuk Egi Maulana Fikri dan Edo Febrian Shah yang tidak masuk daftar susunan pemain, DSP. Kami membawa semua pemain Timnas Indonesia ke Filipina, imbuhnya. Adapun, kekalahan telak dari Irak membuat Timnas Indonesia terdampar di dasar klasemen sementara grup F. Skuad Garuda tanpa poin dari satu penampilan, keeper, Nadeo Argawinata, Muhammad Riandi, Ernando Ari. Bek, M. Edo Febrian Shah, Wahyu Prasetyo, Rizky Rido, Jordi Ahmad, Elkan Baggot, Sandi Walsh, Shane Patinama, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan. Gelandan, Saddil Ramdhani, Mark Klopp, Rahmat Irianto, Riki Kambuaya, Witan Sulaiman, Egi Maulana Fikri, Adam Alis, Arhan Fikri. Penyerang, Hopi Caraka, Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, Dimas Gerajat, Rafael Estrui. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia langsung bertolak ke Filipina setelah babak belur di Irak, bawa 25 pemain. Timnas Indonesia tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Setelah babak belur di Irak, skuad Garuda langsung bertolak ke Filipina. Timnas Indonesia dipermat Irak 1-5 dalam duel pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu dimainkan di Basra International Stadium, pada Kamis 16 November. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto menyatakan timnya terbang ke Filipina pada Jumat 17 November pagi waktu setempat untuk melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menantang Filipina dalam partai kedua grup F. Pertandingan itu dijadwalkan digelar di Rizal Memorial Stadium, Manila, selasa 21 November. Kami ke Filipina pada Jumat pukul 09. 25 WIB waktu Irak, ujar Nova kepada bola.net, Jumat 17.11. Nova mengatakan, Timnas Indonesia membawa seluruh pemain ke Filipina. Ketika dicukur Irak, skuad Garuda bermodalkan 25 pemain, termasuk Egi Maulana Fikri dan Edo Febrian Shah yang tidak masuk daftar susunan pemain, DSP. Kami membawa semua pemain Timnas Indonesia ke Filipina, imbuhnya. Adapun, kekalahan telak dari Irak membuat Timnas Indonesia terdampar di dasar klasemen sementara grup F. Skuad Garuda tanpa poin dari satu penampilan, keeper, Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Hernando Ari. Bek, M. Edo Febrian Shah, Wahyu Prasetyo, Rizky Rido, Jordi Amat, Elkan Baggot, Sandi Walsh, Sain Patinama, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan. Gelandan, Saddil Ramdhani, Mark Klopp, Rahmat Irianto, Riki Kambuaya, Witan Sulaiman, Egi Maulana Fikri, Adam Alis, Arhan Fikri. Penyerang, Hopi Caraka, Ramadhan Sananta, Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, Rafael Struik. Ketua Umum PSSI Erik Thohir akan berupaya proses naturalisasi Ragnar Orat Mangon Rampung sebelum 10 Desember untuk Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 akan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Ada pun batas terakhir pendaftaran pemain atau entry by name pada 10 Desember 2023. Karena itu Erik akan berusaha proses naturalisasi pria 25 tahun ini rampung sebelum 10 Desember. Menurut Erik waktu yang singkat ini masih cukup untuk mengejar hal tersebut. Tak hanya Ragnar, Erik juga akan berupaya merampungkan proses naturalisasi Jai Idzes, Justin Hubner, dan Nathan Choe Aon. Kesemuanya diupayakan main di Piala Asia. Deadline pendaftaran, Piala Asia 2023, kan 10 Desember, jadi, proses naturalisasi Jai Idzes, Justin Hubner, Ragnar Orat Mangon, dan Nathan Choe Aon, diupayakan, kata Erik. Itu kalau bisa ya bisa register segera mungkin, untuk bisa memperkuat kejuaraan Asia senior maupun U23 di kejuaraan Asia di Qatar, ucapnya di Gelora Bung Tomo, Kamis 16 November. Lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengatakan saat ini proses naturalisasi Nathan, Justin, dan Jai tinggal beberapa langkah lagi rampung. Proses naturalisasi, Justin lagi didorong ke Pak Presiden, kalau bisa Pak Presiden mengeluarkan surat dalam satu minggu ini, katanya sebelum laga Piala Dunia U17 2023 di Surabaya. Lalu untuk Nathan sama Jai sudah ada di Kemenkumham, kita lagi tunggu prosesnya. Mudah-mudahan target 10 Desember kita bisa kejar gitu. Ragnar Orat Mangon juga kita coba dorong.